Pemberdayaan Desa Energi merupakan program pemberdayaan desa binaan di bawah Dewan Energi Mahasiswa Universitas Gajah Mada. Berlokasi di Dusun Cageran, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi kami adalah mewujudkan percontohan desa tanggung energi di Indonesia dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan desa energi, yaitu Sustainable Agriculture berbasis energi baru terbarukan, bersama dengan masyarakat desa, kami bekerja sama dengan mitra seperti Departemen Sosiologi Universitas Gajah Mada, Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada, dan Andromeda. Dusun Cageran sendiri merupakan dusun yang memiliki banyak potensi dari segi energi, mulai dari peternakan, pertanian, hingga peralatan. Hal tersebut tampak dari adanya instalasi biodigester yang belum dimanfaatkan secara optimal, potensi air yang melimpah, fasilitas kandang bersama milik warga yang menghasilkan limbah kotoran ternak untuk biogas, sinar matahari sebagai sumber energi panel surya, dan masyarakat yang sangat terbuka, serta menerima program-program pemberdayaan dari kami. Program yang kami bangun bersama terbagi ke dalam tiga fokus, yakni sosial masyarakat, teknis, dan publikasi. Program pertama adalah revitalisasi biodigester. Di kandang bersama, terdapat instalasi biodigester atau alat yang dapat mengubah kotoran sapi menjadi biogas dan biosolri. Dulunya, biogas dimanfaatkan warga untuk memanaskan air sebagai campuran pakan ternak, sementara biosolri belum dimanfaatkan secara maksimal. Akan tetapi, pengelolaan biodigester terhenti sejak dua tahun lalu, sehingga warga berhenti mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, program utama yang kami bawa adalah revitalisasi biodigester. Proses revitalisasi tersebut dilaksanakan dengan membangun inlet dan outlet, serta menambahkan kompor untuk menghasilkan air panas. Pada tanggal 3 Oktober 2021, kami telah berhasil mengadakan pemasukan kotoran pertama. Agar masyarakat dapat memanfaatkan biodigester secara berkelanjutan, maka kami juga membuat sistem penjadwalan pengisian kotoran ternak di biodigester secara berkala oleh masyarakat pengurus kandang bersama. Program selanjutnya adalah sosialisasi edukasi bersama dengan masyarakat. Beberapa program yang dijalankan dari tim sosial masyarakat, yakni sosialisasi program, edukasi, menyusun sistem manajerial, dan organisasi dari kelompok kandang bersama. Pada tanggal 29 Agustus 2021, tim sosialisasi telah berhasil melaksanakan program sosialisasi dan edukasi yang pertama. Sosialisasi dan edukasi tersebut ditujukan kepada masyarakat dengan kalangan usia dewasa, berisi pemaparan program yang akan dilakukan, serta untuk menjaring masukan-masukan dari sudut pandang masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, kami menghasilkan output berupa survei dan evaluasi untuk program kami selanjutnya. Edukasi kedua telah kami laksanakan pada tanggal 14 November 2021 dengan target sasaran Anak-Anak Dusun Cageran. Kami berkolaborasi dengan Sekolah Alam Universitas Gajah Mada. Program ini terdiri dari edukasi energi melalui permainan dan kunjungan di kandang bersama, dengan tujuan agar anak-anak dapat memahami energi berkelanjutan dan potensi desainnya sendiri. Program kami selanjutnya adalah reinstalasi panel surya. Dusun Cageran memiliki 3 panel surya berkapasitas total 50 Watt-pick yang sudah tidak beroperasi. Oleh karena itu, panel surya tersebut akan ditambah kapasitasnya menjadi 200 Watt-pick untuk penerangan di kandang, serta kedepannya untuk alat-alat pertanian, pompa air, dan lain sebagainya. Pada tanggal 14 November lalu, kami telah berhasil memasang panel surya di kandang bersama. Program dari tim publikasi adalah publikasi media sosial. Untuk menyebar ruaskan program yang telah dilaksanakan dan yang akan berjalan, tim publikasi telah melaksanakan publikasi ke media sosial dari Desa Energi DEM UGM di Instagram dengan username at Desa Energi dan link-in Desa Energi. Publikasi tersebut berbentuk short report berupa kemajuan program setiap bulannya, infografis mengenai desa, dan penjelasan teknis dari program yang akan kami lakukan, after movie, dan podcast video sebanyak dua kali. Rencana keberlanjutan dari program Desa Binaan ini berupa pembentukan komunitas rawung energi yang bertujuan untuk melanjutkan program yang telah dilakukan di kandang bersama. Hal tersebut diwujudkan dalam pembentukan mekanisme manajerial antar masyarakat yang terlibat dalam komunitas tersebut, serta kerjasama dengan pemuda wisata Dusun Cageran. Tujuannya adalah terbentuknya pembagian tugas yang jelas. Dengan demikian, program yang telah kami terapkan di desa dapat dilanjutkan secara mandiri dan berkesinambungan oleh para aktor dalam komunitas tersebut. Rencana kami selanjutnya adalah menjadikan Dusun Cageran sebagai sebuah dusun wisata edupak yang dapat dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Konsep desa wisata akan digunakan sebagai suatu tempat untuk menunjang sarana pembelajaran energi bagi masyarakat desa itu sendiri maupun masyarakat luar desa, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi peningkatan citra Dusun Cageran sebagai sebuah desa energi. Selain itu, program kami akan menjalin kolaborasi-kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga pers dan media yang akan meningkatkan promosi desa wisata ini. Selama berjalannya rangkaian program ini, keterlibatan masyarakat tampak dalam respons positif masyarakat melalui penerimaan program-program dan dukungan yang diberikan kepada kami. Kesediaan masyarakat untuk ikut hadir dalam sosialisasi, memberi masukan melalui forum diskusi, dan berkontribusi dalam pemasukan kotoran ternak menjadi bukti telah terbentuk partisipasi aktif masyarakat Dusun Cageran dalam program kami. Terima kasih telah menonton!